Di hampir semua sudut Afrika selalu ada yang menarik bagi Tiongkok atau China Benua yang kaya akan sumber alam ini bisa ngejamin ekonomi China yang sangat ngebutuhin bahan bakar dan juga sumber daya alam Di Zambia ada tembaga yang ditambang oleh China, sedangkan di Gaben ada biji besi, dan di Anggola ada penyulingan minyak Di negara-negara Afrika lain yang gak punya sumber daya alam berlimpah, perusahaan-perusahaan China memanfaatkan peluang dagang dan juga investasi Kebutuhan Afrika akan jalan raya yang baru maupun yang lebih baik, gedung sekolah, jaringan komputer, sistem telekomunikasi, dan pembangkit tenaga listrik Akhirnya ngebuka jendela kesempatan bagi perusahaan-perusahaan China Investasi China di benua Afrika akhir-akhir ini ngalamin peningkatan Proyek infrastruktur mulai dari jalan raya, kereta api, pelabuhan, pusat listrik, industri perikanan, sampai komunikasi Sebagian besar dibiayain melalui Bank Pembangunan China atau Tiongkok Dalam sebuah laporan dari Heritage Foundation, terungkap bahwa China telah membangun dan merenovasi sekitar 186 gedung pemerintahan di Afrika 24 gedung kepresidenan, 26 gedung dan kantor parlemen, 32 kantor militer, dan juga 19 gedung kementerian luar negeri Banyak warga Kenya yang mengatakan bahwa China lah yang bertanggung jawab atas sebagian besar perkembangan tersebut Hubungan China-Afrika yang makin dinamis ngebuat Barat jadi nggak tenang Mengingat kolonialisme Eropa yang pernah mendominasi Afrika Maupun keluhan akan tender-tender bernilai rendah yang nggak bisa disaingin sama perusahaan-perusahaan Barat China juga nggak mengkaitkan bantuan dengan hal-hal lain Beda banget sama negara yang didonor oleh Barat Yang mensyaratkan harus menuruti kondisi hak asasi manusia untuk mendapatkan penyaluran bantuan maupun perdagangan Sudan, dengan cadangan minyak yang besar, merupakan negara yang paling banyak nerima investasi dari China Dan menjual sekitar 2 per 3 dari minyaknya ke Beijing Dan China pun dikritik karena berhubungan sama pemerintah yang dianggap ikut berperan dalam membiarkan krisis di Darfur, Sudan Selatan China menegaskan kalau mereka nggak tertarik buat mendominasi Afrika Mereka juga nggak ikut campur tangan ke urusan dalam negeri negara-negara Afrika Sebaliknya, raksasa Asia ini mengatakan ingin mengupayakan dunia yang harmonis Sebagai evolusi dari upaya mencapai koeksistensi damai pada masa Perang Dingin Selain itu, China mengaku pengen mengajak negara-negara Afrika ke dalam jalur pembangunan Perusahaan-perusahaan China nggak ngandelin proyek-proyek bantuan dari atas ke bawah Tapi mencari untung lewat pembangunan prasarana Yang pada akhirnya lebih bermanfaat dalam meningkatkan perdagangan dengan China Para pejabat Ethiopia mengatakan mereka tetap mengutamakan pembangunan negara Tapi mereka mengakui kalau kontrak-kontrak besar biasanya jatuh ke perusahaan China Karena mereka ahli sekali dalam menekan biaya Banyak perusahaan China yang menggunakan tenaga kerja setempat dengan gaji yang rendah Tapi ada bukti-bukti bahwa para pekerja itu juga belajar keterampilan baru Karena tersedianya proyek-proyek dengan dana dari China Dengan upah buru yang rendah, China juga mulai membangun pabrik di Afrika Hubungan China dengan benua Afrika jadi pusat perhatian pada November tahun 2006 lalu Ketika 48 kepala pemerintah menghadiri pertemuan di Beijing Ibu kota China itu dihias dengan eksotisme Afrika saat pertemuan berlangsung Dan setelah penyampaian pidato-pidato, sejumlah kesepakatan pun dicapai Sebenarnya, China memiliki sejarah keterlibatan di Afrika dengan proyek-proyek bantuan sepanjang tahun 1960-an Di antaranya adalah jalan raya yang menghubungi Zambia dan juga Tanzania Yang rencananya akan diperbaiki oleh perusahaan China Sedangkan di jaman modern, bantuan China antara lain berupa gedung konferensi di kantor pusat persatuan Afrika di Addis Ababa Sebagai lambang atas komitmen China untuk pembangunan Afrika Nah, gimana menurut kalian? Kasih pendapatnya Nah, gimana menurut kalian? Kasih pendapatnya